Bagaimana mengatasinya? Ya dengan faktor merger Jadi yang terlalu Jadi terlalu rapi Ditenangkan supaya ya agak nyantai sedikit Sebaliknya yang terlalu berantakan Biarlah belajar dari yang rapi ini Pembentukan perilaku seseorang itu Atas dua faktor Yang pertama biasanya disebut sebagai Faktor nature Atau faktor alam Ya ini merupakan apa yang kita dapatkan Sebagai warisan dari orang tua kita Secara biologis ya By nature Kemudian yang kedua itu disebutnya By nurture Atau karena binaan Atau karena pendidikan Karena lingkungan Karena pola asu Nah dua hal ini Apa yang didapat dari diturunkan orang tua Maupun yang didapat dari lingkungan Karena belajar Atau pembentukan pola asu dan sebagainya Itu sama-sama membentuk kita Sebagaimana kita sekarang ada Dan bagaimana perilaku kita Memang banyak penelitian Membuktikan bahwa Pola yang didapat dari nurture Atau binaan Itu lebih dominan Dari apa yang didapat secara genetika Jadi pola asu itu Persentasenya membentuk seseorang Lebih besar dari apa yang diturunkan Oleh orang tua kandungnya Karena itu sering dikatakan bahwa Anak kembar Yang satu diasuh oleh misalnya Akademisi Sedangkan yang satu diasuh oleh misalnya Ketua geng kriminal Anak ini akan tumbuh menjadi dua Ribat yang berbeda Yang satu ya akan menjadi akademisi juga Sedangkan yang satu akan menjadi Kepala kriminal misalnya begitu ya Jadi yang lebih dominan adalah Pola asuh pendidikan dan lingkungan Ketika kita hidup bersama Dalam satu keluarga Ketika kita menikah gitu ya Akan terlihat perbedaan Bagaimana pola asuh di keluarga Asal masing-masing Saya dapat cerita Ada Seseorang teman gitu Setelah menikah Dia cerita aja bahwa Istrinya itu sangat rapi Contohnya Kalau meletakkan anduk Suaminya cuman Pluk Begitu aja Tapi istrinya gak mau seperti itu Anduk suaminya itu dirapikan Dikencengin Gak terima dikencengin Ujungnya juga harus sama Gitu ya Nah jadi anduknya rapi Tergantung dengan ukuran yang tepat Itu sama Nah itu salah satu contoh perbedaan Sekarang Ketika orang itu rapi Memang mungkin ada Bawaan dari sononya Memang anak yang detail Anak yang rapi Tapi Bagaimana dengan faktor lingkungan Adakah di dalam keluarga itu Mungkin bukan ayah ibu Tetapi anggota keluarga yang lain Yang kebetulan tinggal bersama-sama Dalam satu rumah Entah itu pipi Entah itu kakek nenek Yang juga rapi Jadi ketika yang dia dapatkan Secara genetik Itu detail dan rapi Ditambah lagi dengan Pola Bentukan dari lingkungan Yang orangnya juga rapi-rapi Jadilah anak ini super rapi Sebetulnya rapi saja Tidak jadi masalah ya Yang jadi masalah Itu ketika Sesuatu hal itu berlebihan Dan dikatakan Seakan-akan terobsesi Pokoknya harus Semua itu harus rapi Bahkan kadang-kadang Sudah keluar teritorinya Jadi bukan hanya barangnya sendiri Tapi dia mengendaki orang lain itu Juga sama seperti dirinya Nah Disini mulai menjadi masalah Ketika dia menuntut orang lain Seperti dirinya Dengan Emosi Dengan marah Dengan tidak suka Nah Sebetulnya ketika Anak ini marah Ketika anak ini ngomel-ngomel Itu bukan hanya Berdampak kepada orang lain Yang dia marahin Yang dia omelin Tetapi anak ini Sendiri juga Stres tertekan ya Anak ini juga Cemas Dan dia juga Tidak menikmatikan hidupnya Jengkel Terus marah Terus dengan melihat Kondisi yang Berantakan Dan menuntut orang lain Juga kayak dia Gitu Nah Ini kan yang menjadi Permasalahan Ini yang tidak kita Inginkan Sekarang kembali lagi Kepada teori Bagaimana Perilaku kita Dibentuk Yang bersifat Major Kita sudah tidak bisa Ngapa-ngapain Itu sudah Urusan penciptanya Dengan dia Bagaimana jadinya Tetapi Kita bisa Mengusahakan Faktor Nurgernya Atau Faktor Binaan Bentukan Dari lingkungan Nah Bukan masalah Rapi Enggak rapi ya Tetapi ketika Kita melihat Ada sesuatu Yang kayaknya Terlalu Apalagi sampai Dikadakan Obsesi Kita Mengimbanginya Dengan Yang diseberang Dengan Sebaliknya Jadi ketika Dia terobsesi Dengan rapi Ya kita Menenangkan Dia saja Enggak apa-apa lah Enggak apa-apa Nanti juga Yang penting Ada di sini Enggak harus terlalu Bang Bagaimana kok Enggak apa-apa Dede Jangan cemas Oh dia belum Selesai Mungkin dia masih Mau pakai lagi Barang itu Jadi dia Ambil Biasanya Paketnya Dengan Kerapian Rapian Ini Juga Pengen Orang itu Jelas Dan cerita Suami istri Lagi Teman saya Baru nikah Mau Holiday Kalau yang satu Kalau mau Holiday Namanya Holiday Ya udah Pergi aja Kesana Tapi yang satu Tapi yang satunya Ini Yang termasuk Temannya Rapi tadi Maunya semua Terplanning Dengan baik Semua sudah Terencana Dengan baik Jadi harus ada Itinerary Harus ada Rencana Perjalanan Jam berapa Berangkat Jam berapa Sampai dimana Makan apa Di restoran Apa Menunya Kira-kira Apa Semua harus Sudah set Harus sudah Terencana Yang Maunya Seadanya Nantar Aja Nyantai Stress Nah Yang maunya Rencana Itu juga Stress Juga Karena Dia itu Nggak bisa Kalau tidak Ada rencana Mau ngapain Nanti Mau bangun Jam berapa Satu Yang namanya Liburan Kok Ditanya Di target Bangun Jam berapa Ya Sebangun Bangunnya Nah Ini adalah Dua hal Yang Kontradiksi Terus Bagaimana Mengatasinya Ya Dengan Faktor Merger Jadi Yang Terlalu Jadi Terlalu Rapi Ditenangkan Supaya Ya Agak Nyantai Sedikit Sebaliknya Yang terlalu Berantakan Biarlah Belajar Dari yang Rapi Ini Kalau Rapi Mencari Barang Apa-apa Lebih Mudahkan Lebih Menghemat Waktu Tapi Kalau Kamu Berantakan Semua Ditaruh Di atas Satu Meja Yang Sama Kalau Mau Membutuhkan Kamu Cari-cari Susah Cari Ini Tuh kan Jadi Memang Tuhan Mengizinkan Faktor Merger Itu Ada Di dalam Kehidupan Kita Untuk Apa Untuk Menyelaraskan Perilaku Kita Perilaku Anak Apalagi Anak Itu Masih Usianya Mudah Masih Mudah Dibentuk Jadi Yang 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 Terlalu Yang terlalu Kekiri Diselarasin Ata Kekanan Dikit Yang Terlalu Rapi Yang Terlalu Berencana Yang Terlalu Detail Itu Agak Nyantai Dikit Supaya Tidak Terlalu Stres Supaya Tidak Terlalu Tegang Sedangkan Sebaliknya Yang Terlalu Selebor Yang Terlalu Nyantai Terlalu Berantakan Harus Punya Rencana Dikit Dalam Hidupnya Bukan Ikutin Angin Bertiup Dia Dimana Ditiup Kekiri Kekiri Kekanat Kalau Tidak Punya Planning Katanya Pepata Plan To Fail Dua Hal Ini Untuk Anak Ibu Kita Lihat Aja Lingkungan Dan Kita Dengan Nyantai Dengan Tenang Tidak Usah Tertekan Mencoba Membuat Dia Untuk Menerima Kekurangan Orang Lain Untuk Menerima Tidak Rapi Dikit Tidak Kenceng Sampai Derajat Derajat Persis Tidak Masalah Sama Seperti Anduk Tadi Yang Satu Yang Yang Penting Terbuka Lebar Maaf Saya Tidak Tidak Buka Anduk Tapi Tidak Perlu Kenceng Bawanya Yang Penting Kering Juga Sama Kita Ingatkan Ke Anak Itu Juga Sama Miring Dikit Tidak Apa Yang Penting Pencil Ada Di Tempat Dan Kalau Cari Itu Mudah Gitu Ya Tidak 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 Terima kasih.